Presiden Jokowi meninjau pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Di sela-sela peninjauan, Jokowi menanam pohon beringin kembar di sekitar Istana Presiden. Ternyata, pohon beringin ini tak sembarangan lantaran memiliki makna khusus. Sebelumnya, Jokowi menuturkan pembangunan Istana Presiden di IKN masih sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan pemerintah. Presiden juga menegaskan bahwa anggaran untuk pembangunan sejumlah infrastruktur dasar di IKN tidak mengalami kendala. Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong pembangunan sejumlah infrastruktur dari sektor swasta dan dunia usaha di IKN. Mulai dari pembangunan universitas, rumah sakit, usat perbelanjaan, hingga tempat makan. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga melakukan penanaman pohon beringin, Vicus Benjamina, di kawasan Istana Presiden IKN. Mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa pohon yang ditanam tersebut memiliki makna keagungan. Khusus untuk dua beringin kemar ini saya rasa memang ini simbol keagungan, kata Jokowi. Presiden pun berharap tanaman lainnya akan dapat segera ditanam setelah hujan turun di kawasan IKN. Mulai dari rumput untuk upacara 17 Agustus, tanaman-tanaman endemik Kalimantan, hingga bunga yang dirancang khusus untuk Istana Presiden IKN. Ini semuanya akan green dan khusus untuk istana warna bunganya nanti merah putih. Jadi desain terencana yang dilaksanakan dengan sangat detail, ujar Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan bahwa lapangan Istana Presiden di IKN memiliki lahan dua kali lebih luas dari istana di Jakarta. Bahkan, kapasitas lapangannya dapat menampung hingga 8.000 orang untuk kegiatan upacara 17 Agustus tahun 2024.